Intro Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Tokyo Revenger Season ketiga yang diambil dari versi manga-nya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai disini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan Mikey yang berhasil mengalahkan Izana dalam perang geng toman melawan Tenjiku. Namun karena Izana ini masih tidak terima kalau Tenjiku telah dikalahkan, dan Kakucho mencoba menyadarkan Izana untuk menerima kekalahannya, tiba-tiba saja Kisaki pun malah menembak Kakucho dari belakang, karena dia sangat kesal kepada Kakucho yang menghalangi rencananya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini, sampai selesai. Cerita berlanjut dengan Kakucho yang masih bisa berdiri dan langsung berlari ke arah Kisaki untuk membalasnya. Sementara Kisaki yang panik kemudian langsung saja melancarkan tiga tembakan lagi ke arah Kakucho. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja Izana malah datang dan mendorong Kakucho, hingga ketiga tembakan itu justru besar yang tepat di dana Kurokawa Izana. Melihat kejadian itu, Sontraksu menyapu jadi sangat terkejut dan tidak menyangka, kalau orang seperti Izana memilih untuk mengorbankan dirinya demi Kakucho. Bahkan Kisaki sendiri juga dibuat sangat terkejut, kalau tembakannya malah mengenai Izana. Di sini kita pun dapat melihat, Kakucho dan Izana yang sudah terkapar tidak berdaya. Kakucho yang sekarat kemudian bertanya kepada Izana, apa yang telah dilakukan? Lalu Izana pun menjawab, Sial, tubuhku bergerak dengan sendirinya. Ini adalah sebuah momen yang tidak tertugas sama sekali, di mana Izana yang terkenal sebagai monster tanpa ampun malah mengorbankan dirinya untuk Kakucho, yang merupakan pelayannya sendiri. Kini Tenjiku telah kalah. Kakucho kemudian sekali lagi bertanya kepada Izana dengan berkata, Izana, kenapa kau melindungi diriku? Kau adalah raja dan aku hanyalah sampah yang bisa kau buang kembar saja. Bukankah kau harus membuat eramu karena itulah arti raja sebenarnya? Benarkan Izana. Mendengar hal itu lantas Izana pun menjawab bahwa inilah era kita. Izana meminta maaf kepada Kakucho karena harus berakhir seperti ini. Tapi meski begitu, bagi Izana Kakucho adalah satu-satunya yang dia miliki. Sebelum Izana mati di sini dia pun juga ingin mengungkapkan sebuah fakta kepada Mikey. Yang mana ternyata, baik Izana, Shinichiro, Emma dan Mikey, sebenarnya mereka itu tidaklah bersaudara, karena Izana ini ternyata adalah anak-anaknya dirawat oleh ibu Mikey dari hasil silingkuhan mantan suaminya. Atau dalam arti ya, Izana sama sekali tidak ada hubungan darah apapun dengan mereka. Ini adalah sebuah fakta mengejutkan yang akhirnya telah diungkap oleh Izana sendiri di akhir hayatnya. Jadi baik Mikey maupun semua orang yang ada di sana tentunya dibuat sangat terkejut saat mendengar fakta ini. Tidak berselang lama setelah Izana mengembuskan nafas terakhirnya, Kakucho yang saat itu juga terkapar di samping Izana dan melihat ada salju turun. Sontak dia pun langsung jadi teringat dengan kenangan masa kecilnya bersama Izana. yang dulu pernah main bola salju bersama. Mereka bermimpi ingin membuat kerajaan terkuat sebelum mereka dewasa, di mana Izana yang menjadi rajanya, sedangkan Kakucho adalah pelayan setianya. Izana berjanji dia akan memberikan pasukan yang hebat untuk Kakucho. Mereka akan bertarung untuk kerajaan mereka, dan akan membuat semua orang yang tidak punya keluarga menjadi rakyat mereka. Lalu memberikan mereka sebuah tempat bernama rumah yang mereka sebut Tenjiku. Kemudian kembali lagi ke situasi yang terjadi saat ini. Mikey merasa bersalah akhirnya menyuruh semuanya untuk bubar, karena ambulan dan polisi sebentar lagi akan tiba. Sementara Mikey sendiri akan tetap tinggal di sini, untuk mengurus sisanya. Namun karena saat itu para eksekutif dari Tenjiku meminta kepada Mikey biar mereka saja yang tinggal di sini, karena mereka ingin menghormati kematian Izana. Pada akhirnya Mikey pun akan menyerahkan semuanya kepada mereka saja. Tapi sebelum Mikey pergi dari sana, sembari dirinya yang menatap Kisaki dengan penuh kebencian, Mikey pun kemudian berkata, Kau satu-satunya orang yang tidak akan pernah kumaafkan Kisaki. Sampai sejauh ini sebenarnya Kisaki sudah merasa sangat panik saat mendengar ucapan Mikey barusan. Tapi berhubung saat itu Hama segera datang untuk membawanya kabur dari sana. Lagi-lagi Kisaki pun masih bisa selamat untuk yang kesekian kalinya. Melihat hal itu, tentu saja Draken tidak akan tinggalnya begitu saja. Dan langsung menyurut Takemichi segera naik ke motornya untuk mengejar Kisaki. Pada awalnya Takemichi sempat ragu karena dia tidak bisa meninggalkan Hina sendirian di sana. Tapi setelah Mikey meyakinkan Takemichi bahwa dia akan menjaga Hina untuknya, akhirnya Takemichi dan Draken pun segera pergi mengejar Kisaki dan Hama dengan kecepatan penuh, menembus rintikan salju. Di tengah pengejaran itu, Takemichi mengingat semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Kisaki. Di antaranya adalah mengambil Ali Gentoma dengan membunuh Draken, memanipulasi Kazutora untuk membunuh Baji, membunuh Shifuyu di masa depan, merusak hubungan Shiba bersaudara, membunuh Naoto dan membunuh Emma. Bahkan kali ini Kisaki juga telah membunuh Izana dan mencelakai Kakuchu. Dan di atas segalanya, Kisaki juga terus-menerus membunuh Hina di masa depan karena suatu alasan. Takemichi saat itu tidak akan membiarkan Kisaki kabur lagi. Di sini dia pun terus melakukan pengejaran bersama Draken tanpa mengurangi kecepatan mereka sedikitpun. Hingga di saat Kisaki sudah merasa semakin panik dan menjuruh Hama untuk lebih cepat lagi. Sialnya hal itu malah membuat Hama jadi kehilangan kendali atas salju motornya, dan menabrak pagar yang ada di pinggir jalanan itu. Takemichi yang melihatnya tentu saja langsung berhenti dan berdiri tepat di depan Kisaki. Dia instat itu kembali teringat dengan Naoto yang meminta tolong untuk menyelamakan kakaknya. Kemudian berkata, Naoto, kami hampir berhasil. Aku akhirnya bisa menyusulmu Kisaki. Sampai di sini Kisaki sudah semakin terpojok dan tidak bisa berubah apa-apa lagi, selain melarikan diri dari sana. Kisaki tahu kalau Takemichi tidak mungkin bisa mengejarnya, karena kakinya telah tertembak. Namun karena Draken masih ada di sana dan menyuruh Takemichi untuk naik ke punggungnya, pada akhirnya Takemichi pun bisa melanjutkan pengejarannya lagi dengan digendong oleh Draken. Di tengah pengejaran itu Takemichi kemudian meminta maaf kepada Draken karena telah merepotkannya. Tapi berhubung sebelumnya Takemichi juga pernah melakukan hal yang sama untuk Draken saat Kiyomasa menusuknya. Lantas Draken pun akan menganggap ini impas, lalu berkata, Tentang kematianku aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu kalau kau sudah berjuang mati-matian. Di sini Draken juga bertanya jadi apakah benar kalau Kisaki lah dalamnya. Namun tepat ketika Takemichi baru saja menjawab iya. Tiba-tiba saja mereka pun malah dikejukan dengan kedatangan Hanma yang langsung menyerang mereka dengan pemukul bersih. Namun beruntung masih bisa ditangkis oleh Draken. Draken bertanya apakah Takemichi bisa lari sendiri. Hingga setelah mendengar Takemichi menjawab iya. Aku akan lari sampai kakiku patah. Di sini Draken pun menyuruh Takemichi untuk segera mengejar Kisaki. Dan serahkan yang di sini padanya saja. Sementara desain pertarungan antara Draken dan Hanma sedang berlangsung. Sin pun kembali berfokus ke tempat Takemichi yang terus berlari mengejar Kisaki. Dengan susah payah Takemichi menahan rasa sakit di kakinya demi bisa mencapai Kisaki dan mengakhiri semua ini. Namun ketika perhatian Takemichi teralihkan dengan Kisaki yang menyelilap kebalik tembok. Sontak Takemichi pun malah dikejukan dengan Kisaki yang sudah menyiapkan batu batak. Dan langsung menghantam kepalanya dengan sangat kuat. Tapi alih-alih terjatuh setelah terkena serangan barusan. Di sini Takemichi ternyata masih bisa berdiri dan langsung membalas Kisaki. Dengan sebuah tinju keras ke wajah Kisaki. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan Takemichi dan juga Kisaki. Seolah tidak ada yang mau mengalah di antara mereka. Hingga sampailah ketika Takemichi menyadari bahwa tempat pertarungan ini seperti tidak asing baginya. Dengan cepat Kisaki pun langsung saja melayangkan pukulannya lagi ke wajah Takemichi. Sembari mengatakan jangan melamun idiot. Lalu sembari Takemichi yang membalas Kisaki dengan pukulan bertubi-tubi hingga membuatnya terjatuh. Di sini Takemichi pun juga ingin berkata. Diam kau bajingan, menyerah saja lah kau sudah kalah Kisaki. Kau sangat lemah hingga cuma bisa memanipulasi orang lain. Mobius Palhala dan Tejiku, kau tidak bisa melakukan apapun kalau kau sendirian. Mendengar hal itu sontak Kisaki pun seperti mendapat kekuatannya lagi dan berhasil menahan pukulan Takemichi. Kisaki mengatakan apa kau ini bodoh. Kau tidak harus menggunakan kekerasan untuk membuatmu ke puncak. Jadi dengan Kisaki mengambil ancang-ancang untuk membalas Takemichi dengan sundulan kepalanya. Di seri itu juga, Kisaki pun langsung saja membenturkan kepalanya kepada Takemichi dengan sangat kuat. Hingga membuat Takemichi kesakitan. Namun ketika Takemichi mendengar Kisaki yang sekali lagi mengatakan bahwa kunci untuk mendapatkan apa yang kau inginkan adalah rencana yang sempurna. Sontak Takemichi yang kesal kembali berhasil menjatuhkan Kisaki. Tapi Kisaki juga langsung membalikan keadaannya sembari berkata. Seharusnya akulah yang menjadi sang pahlawan kegelapan. Rencana pertama ku adalah membunuh draken dan mengambil alih geng toman dengan menjadi orang nomor dua. Rencana kedua ku dengan membuat geng malaikat tanpa kepala itu adalah untuk menghancurkan geng toman. Dan membuat Mikey menjadi pemimpinnya. Dan rencana ketiga, dengan menghasutkan geng toman, maka aku ingin mengontrol Mikey seperti boneka dan menguasai dunia bawah. Semuanya berjalan baik-baik saja seperti yang telah direncanakan. Tidak mungkin aku kalah, kecuali jika ada seseorang yang. Namun sebelum Kisaki sempat menyelesaikan ucapannya barusan, Takemichi yang sejak tadi hanya diam saja mendengarkan ucahan Kisaki, tiba-tiba saja dia pun langsung berteriak dan menendang Kisaki hingga membuatnya terjatuh. Takemichi akhirnya bisa mengingat kalau tempat ini ternyata adalah tempat di mana ia berdiri di depan kebaran api dan bersumpah untuk menjadi yang teratas di toman. Atau lebih tepatnya, ini adalah tempat yang sama di masa depan ketika Kisaki membunuh Hina. Di sini Takemichi menantang Kisaki untuk mengakhiri pertempuran tambah ujung dari masa lalu ke masa depan ini sekarang juga. Hingga ketika Kisaki mendengar Takemichi yang tanpa sadar mengatakan hal itu. Lantas Kisaki pun malah menanggapinya dengan tertawa. Karena seperti yang telah dia duga, ternyata memang benar kalau Takemichi ini adalah seorang time leaper. Nah, jadi inilah keseruan cerita dari video Tokyo Revengers season ketiga kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini. Tetap nantikan. Update video lanjutannya hanya di channel Onobe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.